Saudara jaringan internet menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Banyak hal dapat diakses melalui jaringan internet, bahkan pada saat pandemi. Jaringan internet mendukung berbagai bidang. Melihat pentingnya internet bagi masyarakat, pemerintah kota Pontianak mendorong provider berikan layanan internet gratis di sejumlah layanan publik, guna memudahkan masyarakat. Tingginya penggunaan internet di Indonesia membuat masyarakat banyak bergantung pada internet. Hal tersebut membuat provider berlomba-lomba memberikan layanan internet terbaik pada masyarakat, agar tetap menjadi pilihan. Melihat kebutuhan internet di masyarakat, pemerintah kota Pontianak mendorong provider berikan layanan internet gratis di sejumlah layanan publik, guna memudahkan masyarakat. Wali kota Pontianak, Edirus Dikamtono mengatakan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan provider terkait pengadaan internet gratis. Saat ini sudah ada beberapa titik yang telah dilengkapi fasilitas layanan internet gratis. Kita setuju pada provider, nanti kita akan kerjasama untuk taman-taman di kota Pontianak, ruang terbuka publik, supaya bisa ada internet yang gratis. Manager Indirex Sales Branch Pontianak, Aditya Bramantia menjelaskan, pihaknya juga memiliki layanan Wifi Indihome yang nantinya bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pengadaan internet di taman dan fasilitas publik. Kita lihat Pontianak ini kan memang memberikan fasilitas kepada warga gitu ya, kepada warga omfeksi sebuah masyarakat gitu ya. Jadi kami juga ada Wifi Indihome, mungkin nanti kita akan coba komunikasinya dengan pemerintah daerah, untuk bisa apakah memang diberikan layanan Wifi Indihome. Karnaval Telkomsel yang dilakukan dalam dua hari, di taman sepeda kota Pontianak tersebut pun diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, serta kepuasan pelanggan yang telah memilih provider tersebut.